Pasca kebakaran hebat yang membakar pasar mendiraja, sejumlah titik api yang masih menyala di lokasi. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, warga dan pedagang juga masih belum diperbolehkan untuk memasuki area pasar. Tim Laforma Bespolri Cabang Semarang yang tiba di lokasi kebakaran Senin Sore langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa dan meneliti tempat kejadian serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk menemukan penyebab pasti kebakaran yang meluduskan lebih dari 300 kiosk pedagang. Meski penyelidikan telah dilakukan, polisi masih belum dapat memastikan dugaan penyebab terjadinya peristiwa kebakaran. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan masih akan dianalisa lagi oleh tim laboratorium dan forensik. Nanti setelah tim labor selesai oleh DKB, para pedagang nanti diizinkan mengambil sisa-sisa barangnya tentunya dengan diatur oleh petugas pasar. Dan kita akan mendampingi agar mereka mengambil benar-benar barangnya sendiri dan tidak ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam arti mereka yang tidak punya hak mengambil barang. Akibat kebakaran tersebut, ratusan pedagang di pasar mandi raja tak dapat beraktifitas. Pemerintah diharapkan segera mendirikan pasar darurat agar kegiatan perekonomian warga kembali pulih. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Digitakan, tetap di turnwuk T lifelike yang bergerak di dahliçõesnya terbarung.